Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kakak Ina disini Selamat siang Jakarta Jadi saya sekarang masih di hotel Tapi sebentar lagi saya bakalan berangkat ke Raja Ampat Jadi seperti yang beberapa orang sudah menebak atau request di video sebelumnya Kakak Ina kalau misalnya pulang kampung itu coba sekali-sekali pulang sampai di Raja Ampat gitu kan Nah, kali ini kalian punya request atau kalian punya tebakan itu dia terkabul Karena memang karena kali ini saya berangkatnya sendiri Jadi saya bakalan pulang kampung ke Raja Ampat Jadi biasanya tuh sebenarnya kalau pulang kampung tuh saya juga pengen langsung kayak sampai ke Raja Ampat Cuman kalau dengan anak-anak tuh biasanya kayak ya saya sudah sering bilang di video juga ya Kayak terlalu ribet dan terlalu jauh Baru apalagi kita kebanyakan kan kalau liburan ke Indonesia tuh paling 2 minggu, 2 setengah minggu, 3 minggu gitu ya Jadi kayak waktu habis di jalan dan anak-anak tuh kayak capek sekali gitu kan Tapi karena kali ini saya sendiri tidak mungkin saya sia-siakan teman-teman Saya pasti pulang kampung ke Raja Ampat Jadi sebentar malam ini saya bakalan langsung ke bandara dan akan berangkat ke Sorong dulu Nanti dari Sorong baru naik kapal ke Raja Ampat Dan sekarang ini karena masih siang saya ada janjian dengan saya punya manajer tercinta Dinda Untuk mau ketemuan dan mungkin nanti kita lihat mungkin saya jalan-jalan dengan Dinda Sampai sore malam saya juga tidak tahu atau misalnya tidak pun mungkin Nanti saya bahkan kasih update ya Pokoknya hari ini saya tidak ada rencana selain ketemu dengan saya punya teman Dinda Dan sekarang saya harus check out juga Jadi saya tidak tahu mau jelaskan apa lagi lama-lama Yang jelas saya mau kasih lihat kalian dulu Ini pemandangan dari saya punya kamar tuh Soalnya kemarin waktu saya datang kan sudah malam tuh Jadi kalian tidak bisa lihat bye-bye Tuh jadi dari Jerman juga saya bawa dua koper ini saja Koper yang besar sama buat di bagasi sama ini buat di cabin Dan saya bawa tas gendongan satu Oke teman-teman tidak usah berlama-lama ini Jacket saya cuma bawa untuk kalau dalam pesawat in case kalau kedinginan Jadi mari kita go Saya mau check out dulu Sampai jumpa Jemputannya datang Saya mau ketemu Dinda dulu Makasih ya Sama-sama bu Terima kasih banyak Iya saya juga makasih Iya selamat siang pak So teman-teman saya sekarang sama Dinda Dan tadi kita Dan tadi tuh kita Tadi kita udah ketemu Terus ada urusan sebentar ya kan Dan abis itu kita ke Tari kemana sih? Kita makan di Rembulan Oh iya kita makan di Rembulan Di GI Dan sekarang saya lagi ditemani Dinda Kita berdua lagi manja-manja gitu ya Dinda ya Bukan lagi Bukan lagi mumpung kita lagi single ya kan Ngaku-ngaku Me time Iya by the way Dinda ini manajernya kita yang sering kita sebutkan biasanya Hubungi manajer kami Dinda Udah kayak adek sendiri ya Dinda ya Semoga Dinda juga menganggap kami seperti kakak sendiri Terus tadi saya dikasih oleh-oleh mana dia oleh-olehnya Tuh dari Bogor guys Loti Venus Oh ini emang terkenal di Bogor ya Hmm Loti Venus katanya Ini saya mau bawa kerajaan empat ini pokoknya Jadi ini kita tuh lagi di apa namanya? Gaya Gaya apa? Gaya Spa Gaya Spa Ini tempatnya enak sekali Kita tidak di endorse by the way Cuman karena memang enak bagus Dinda yang kasih tau ini Tuh dia Ini di Apanya sih Kayak di lobbynya gitu ya Tuh disana ada produk-produk yang dipakai Terus tadi kita Itunya treatmentnya di belakang Jadi saya fidget Masa sama Apa sih itu tadi? Fidget ya Satu badan sama rambut Oke karena sudah ada banyak orang Mari kita tutup Hati-hati di jalan Hati-hati di jalan Saya sudah di bandara sekarang Dan ini lagi wrapping koper Saya kalau di Jerman kan tidak pun Maaf ya mas Saya boleh bikin video Gak apa-apa Oke makasih Minta izin dulu Soalnya kalau di Jerman tuh Service ini tidak ada Jadi Ya pokoknya sekarang saya lagi Wrapping koper Ini saya kelebihan bagasinya 26 kg gitu Jadi nanti kita lihat Harus bayar ekstra berapa Let's see Ternyata penerbangan buat Garuda itu Sekarang check-innya kayak begini General Oh Jadi by the way Saya juga sebentar tuh Saya bakalan berangkat jam 12 lewat 15 menit Tapi sekarang jam 8 Saya sudah ada di bandara Karena sebenarnya tuh Dari tadi siang kan Saya sudah check out dari hotel Dan Saya ketemu Dinda Terus kita jalan-jalan Sampai tadi jam 8 malam Baru saya balik lagi ke hotel Ambil barang Dan sekarang saya sudah ada di bandara lagi Pokoknya sebentar Saya bakalan kasih update ke kalian Tentang harga Dan kalau saya sudah masuk ke ruang check-in Oke Oke terima kasih Ada satu Ada satu Iya 80 ribu ya Per kilo Oke Boleh Oke bagasi sekarang Udah Ini dan Ternyata kelebihannya Ada 6 kilo Ini saya kasih lihat Kalian Harganya Oke Saya sudah selesai bayar bagasi Dan sekarang saya sudah di depan Keberangkatan domestik juga Jadi Satu kilonya tuh Kalo 80 ribu Jadi Kalo misalnya Kalian mau berpergian Dan takut over bagasi Dan pake Garuda Kalian sekarang tau Kalo Satu kilo over bagasi itu 80 ribu Jadi tadi saya bayar Buat 6 kilo tuh Sekitar 480 480 Sorry Oke teman-teman Ini sekarang saya lagi Di restoran Padang Yang ada di Terminal 3 Karena ini sekarang Jam setengah 10 malam Tapi saya lapar Padahal tadi saya makan banyak Dengan dindas Mungkin karena lagi di Indonesia Jadi perut ini dia menuntut Untuk harus makan segala macam Yang ada di sini Dan saya pesan Nasi padang Tuh Pake rendang Daun ubi singkong Yang kandung punya Ini bukan yang Tipu-tipu kayak di Jerman Dan minumnya Air Mineral Prima Apa itu By the way Tadi kalau saya menjelaskannya Terlalu terburu-buru Tadi banyak orang Saya lalu Yang penting saya punya Oleh-oleh Sampai dengan selamat Tidak tertahan Di Bia Cukai Banyak sekali Ternyata yang penasaran Kalau saya punya oleh-oleh Tidak tiba dengan selamat Atau tidak Mari kita makan Berdua Enak Daun singkong ini Yang kami rindu-rindu Di Jerman Ini Saya masih punya Kayak Satu setengah jam Begitu Biar teman-teman Saya makan dulu Selamat makan So teman-teman Saya sekarang lagi Duduk di ruang tunggu Tadi sudah selesai makan Terus Saya jalan-jalan Putar-putar Bandara Karena masih ada waktu Banyak sekali Jalan putar-putar Terus Karena saya sudah capek Jadi sekarang Saya duduk disini Dan masih punya banyak waktu Tadi saya sudah Ngeri satu video Dan depan saya sudah ada pesawat Tapi kita punya jam terbang Itu masih Kayaknya beberapa menit lagi Baru boarding Cuma nanti saya tidak mau Buru-buru naik juga Karena kayaknya juga Tidak terlalu banyak penumpang Yang tadi waktu saya check-in juga Saya request untuk Duduk dekat jendela Supaya Karena itu Kalau di pesawat Saya tidak bisa Apa ya Saya tidur miring ke kiri Itu Tidak enak Itu loh Terus kalau misalnya Di tengah-tengah Saya suka ketiduran Takut saya sandar Di orang lain Tidak enak Jadi Saya request Saya duduk Didekat jendela Untungnya tadi Pas saya check-in Itu kayak saya Paling awal juga Di awal-awal Jadi Masih jam 8 Saya sudah check-in Jadi mbak Yang check-in Dia tanya Mau duduk di mana Saya request Duduk di jendela Seperti tidurnya bisa Nyender Kicu Walaupun perginya Sendirian Tapi tetap bisa Bersandar Di jendela Oke teman-teman Pokoknya nanti Saya bakalan kasih update Lagi Mungkin kalau sudah boarding Saya lanjut videonya Lagi See you Nah ini Pesawat yang bakalan Kita pakai sebentar Dan saya cuma Chilling gitu Nya kan Cik So kita sekarang Sudah Mengudara Coba kita lihat Kita Masih 2 jam 43 menit lagi Baru Tiba di Sorong Dan Sekarang Saya lagi makan Tadi pilihannya mau omelette Atau Nasi goreng Tidak mungkin Saya pilih omelette Teman-temannya Saya pilih nasi goreng Dan minumnya teh panas tanpa gula Terus ada seneng juga Oke sekarang saya mau makan dulu Sambil menikmati bener banget So teman-teman Jadi masih sekitar 47 menit lagi Baru saya punya pesawat bakalan tiba Tuh 46 jam Eh Oh Itu 0046 jam Jadi 46 menit lagi Baru pesawatnya bakalan tiga Dari Jack Hertha Ke Sorong Wow Lama sekali Saya tidak pulang Ke Sorong Loh Oh Kaget banget Maaf ya Terima kasih Makasih ya Prambogari Kasih saya Pokain Baru saya Sambil Pegang-pegang HP Jadi langsung Saya kaget sekali Oh Jadi by the way Teman-teman Tadi saya tidak bikin banyak video juga Karena kita berangkatnya Tengah malam Dan saya punya tenaga Kayaknya mulai main nipis Jadi Saya ngantuk Sekali Ngantuk Ngantuk Parah Ngantuk Parah Sekali Sorry Kayaknya saya Saya berisik Jadi 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 Saya tuh ngantuk sekali Makanya Tadi pas jalan Itu langsung Tadinya mau pura-pura tidur Eh tidur betul Oke Jadi sebentar nih juga Di Sorong Saya punya teman Saya punya Oke Jadi sebentar nih Di Sorong juga Saya punya sahabat Yang Waktu itu kita liburan Di Bali Sama-sama Bakalan datang Jemput saya Dan kemungkinan Kita bakalan langsung Kerajaan Tapi Jujur saya Saya tidak terlalu mengerti Karena dia yang susun jadwal Saya tidak tahu Apakah kita nanti Akan berangkat pagi Ataukah Nanti kita bakalan Berangkatnya tuh Siang Karena ada dua Kemungkinan untuk Berangkat Dari Sorong ke Raja Ampat Pakai kapal Pokoknya sebentar Saya kasih update Saya ke kalian Oke So ini Baru-baru Saya dapat lagi Roti lagi Snack Sebelum tiba Jadi oke Nanti mungkin Kita ketemu Kalau sudah sampai Baby bandara selamat menikmati selamat menikmati akhirnya ketemu kakak Ina aku subscribe kakak Ina dari mulai Elena kecil masa sih dari pulang tahun kedua terima kasih selamat semua sorong rasanya kayak bagaimana lama sekali saya terapulang saya terapulang sebagai seorang diri terakhir kan ke sorong itu tahun 2019 dan itu sama Elena dan Paul Elena masih kecil dan sekarang sudah 2024 saja dan saya pulang sendiri aduh berasa kayak lagi pulang liburan kuliah gitu lewat mana ini oh ini excited yang bilang sekali terjalan Tuhan amin nangis mau jalan welcome to sorong bandara sorong punya dekorasi tambah mantap terima kasih Bapak subantu saya Bapak langsung jemput di bawah eskalator ini oke sapu bagasi satu saja Bapak ini punya label oh ada di dalam tas sabar ya Bapak yang tadi bantu saya baik sekali Bapaknya bilang Bapak kerja di bandara sini jadi Bapak bilang nanti Bapak yang ambil bagasi saja baru saya duduk tunggu di sini saya mau ikut terpacep duduk di sini saja mungkin sekarang kalian sadar sapu logat semakin kental dengan logat Papua karena saya sudah tiba di sebuah kampung halaman teman-teman tolong saya ingin berteriak tapi takut orang-orang bakal lesa dalam bandara ini kalian bisa mendengarkan jeritan jeritan sorak eh teriak sorak apa kebahagiaan dalam kediaman oke teman-teman pokoknya saya tunggu bagasi ini kayaknya saya punya teman sudah tunggu di luar tapi saya belum melihat dia karena saya ada pasur duduk sini gimana kita dengar-dengaran orang tua supaya masuk surga Bapak saya bisa Bapak saya bisa bikin video kata Bapak oh mantap oke oke jadi kita ke luar lewat mana terada maksudnya saya minta izin boleh masuk Bapak dalam video terada dari baru datang bapak baru oke jadi ini bandara ini macam sebalik bingung apa 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 namanya renovasi ini bandara ini ini bandara ini ini bandara ini saya katakan oh pantasan dari kejahatan dari absek sendiri oh pantasan tahun oke 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 hai 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 what's up what's up aduh pulang kampung nek sab teman setenggu setenggu sak apa depan ada 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 sab teman kayaknya nih coba liat dulu dong di mana semoga suada Sekarang saya sudah di mobil, ini yang jemput saya parah sekali nih Dia yang atur perjalanan, buat dia tak tidur Buat dia bilang, siapa suruh ternyata telepon? Jauh, nilam pesawat, mau telepon, mau berangkat, mau kasih tau Untung ada bapak yang baik hati nih, tadi langsung sudah stand by di bandara Bapak ya, dari pagi kapan? Dari pagi bapak stand by di bandara Jadi saya sekarang lagi dalam perjalanan, saya punya teman, punya kos Habis itu, nanti surprise teman-teman, saya tidak tahu dia akan bawa saya kemana juga Kita berangkat dari jam 4 jam berapa, saya juga tidak tahu Jadi nanti kita lihat ini saja, mungkin dia masih tidur di dep kosan ya Aduh, untung besti, kalau terada ini mungkin saya minta-minta, lalu sebuah kucakar di sana ke apa Masa dia berangkat dari jauh-jauh, dia terlantarkan di bandara begitu Tidak ya, dia tidak sejahat itu, saya bercanda saja Tapi betulnya tidak jemput saya, kalian tahu Cuma, saya tidak marah teman-teman, tidak apa-apa Saya rasa senang lebih banyak daripada aku rasa marah Terhadap saya marah juga, saya cuma rasa lucu Ya sudah teman-teman, pokoknya saya sudah disorong lagi Dan sebentar kalau saya sudah ketemu saya punya teman, baru saya kasih lanjutkan punya video lagi Halo-halo, sini Masa kok utang makan koper daripada saya? Ya Allah, kok belum dicimuka ini? Ya Allah Ketemu teman Ini kan tolong bully dia, terhadap WB canda Jangan Kok marah sekali, bahasa? Tidak WB canda Jangan, cuma-cuma kalian bully dia ya Iya, iya, mama Oke teman-teman, jadi saya sudah tiba, saya punya teman, punya kosan Tidak, tidak selalu semangklarifikasi Oh iya, nanti kita klarifikasi, kalau dia cantik-cantik dulu katanya Oke? Biasa nge-vlog Kita nanti kenapa tidak bisa lihat Apa? Buka kita di depan, kamera depan Karena ini kualitasnya lebih bagus Oke Kalau dibandingkan kamera depan Supaya kita juga tidak fokusnya untuk menilai muka Oke, oke Bagus kan? Oke Oke teman-teman, jadi ini kita berdua mau pergi Belenjong Tapi dia harus klarifikasi dulu, kenapa dia tidak jemput saya Ini pertama kalinya dalam sejarah hidup pulang kampung ya Saya di bandara ditelantarkan Jelaskan dulu Tapi kasihan sih Iya lah Sampai kalau, satu sampai tadi malam Saya membayangkan Kalau misalnya saya jemput Ina di bandara Berarti Ina itu orang paling beruntung Kan saya tidak pernah jemput orang sampai sebegitunya di pagi hari Oh jadi kok tidak mau jadikan saya orang beruntung gitu? Bukan Bukan Mulai menggiring kopinya Terus Itu tugasnya konten kreator Menggiring kopinya Jadi karena untuk hari ini ya Saya tuh harus begadang semalaman Sampai jam berapa kasih tau dong kakak? Oh iya Sampai setengah empat Jadi udah rapel-rapel sahur tuh semua Dan saat tiba-tiba jam? Jam 6.10 Jadi wajar kalau dia ketiduran Apa emang? Saya kasihan soalnya Tidak ya teman-teman, kita berteman emang kayak gitu Kita sesantai itu ya nge sih? Kita gak perlu ada tekanan yang kok wajib? Kan disini tidak ada yang bos, anak buah atau kita tuh yaudah kok jalan kok jalan kok tidak peduli Jadi tadi anak dia telpon saya sampai sudah Dia sampai dengan suara yang kayak Kok menelan terkesa? Kok dimana? Sampai harus yang kayak Tenang, tenang kok tidak hilang Oke? Ada bapak ada supir atau ada mobil rental? Ada-ada bapaknya? Nah coba mana HPnya ke bapak aja Jadi saya harus kayak Bisa kayak turis ya Ternyata bisa bicara Sampai harus jadi juru bicara gitu Kayak bapak saya tinggal disini nanti antarnya kesini Anak sudah kamu tau Dia turun tuh langsung Dia makin aja diteriak Mungkin orang-orang pikir Kan gue punya masalah rumah tangga yang cukup serius Yang lucunya kita udah tuh miskomunikasi Jadi saya tidak kasih tau kalau saya belum punya sim card Kok tidak punya paket data? Paket data Jadi saya cuma berharap wifi Sedangkan dia pun maksud setelah tiba landing itu kirim pesan Karena dia punya kosan ke bandara tuh dekat Sebenarnya bisa Ya, lima menit lah Ya gitu Jadi makanya saya bilang Kalau udah bilang info Nah kalau sampai Telepon aja kan Sudah menyalakan nada dering Boleh bimbing Tenang dulu Tidak bisa seharus marah Sampai tidak bisa Saya rasa lucu Saya harus marah Tidak bisa Aku terlantarkan saya Teriak nih sampai Baru ya Tuhan Teriak yang sampai Kaya orang pikir Tonnya sudah mempunyai Baru anak-anak kecil Loh numpung-tun di sebelas Anak-anak dong Lihat orang-anak kecil Ibu kos dia tau mungkin Dia pikir Tuhan punya masalah Keluarga apa ya Sampai Tuhan bakulai Sampai kayak gini Jadi begitu ya Jadi begitu Ini untuk siapa sih? Untuk saya Karena tadi sampai Hortimankas Terlantara saya Tidak teman-teman Tadi saya sudah dikasih tau Kalian juga Sebenarnya cuma Bercanda-bercanda aja Pokoknya sekarang Saya dengan Tiwi Kita mau pergi Belanja-belanja dulu Persiapan lebaran Tapi kita mau pergi Kunjungi Tumput Eman Salah satu dulu Ah iya Aku pake motor Tidak tau helm ini Bursa terpake helm Tidak usah Bisa gitu Itu ntar dapat tahan Dari polantas Terada Aduh Kok mungkin Tidak meyakinkan kawan Tidak Tidak Terada Cuma mau kasih tau Kau helm ini Kau helm kuning Tinggal dikasih nomor Di belakang tuh helm ojek Demi apa Nanti simter tuh jalan Baru aku liat helm ojek Oh gitu Sekarang helm ojek Perasaan dulu biru deh Oh itu diwesai Iya sekarang Jadi kau tau Saya beli helm kuning ini Kan sebenarnya Kan naik ojek Tahunya Sudah beli helm kuning Pas sampai di lampu merah Dengan ojek Berjejer gitu Tapi sayangnya Punya tidak ada nomor Ojek punya ada nomor Sebentar Sablon nomor di belakang Kita sudah balik lagi Di Tiu punya kosan Dan tadi kita belanja Snack-snack Buat anak-anak Tadi harus tidak lanjut video Karena Tonda buru-buru Ini berapa menit lagi Tentu waktu Tentu santai sekali Masih 30 menit Sambil pesan Tuhan ampun Masih dia bilang Perjalanan saja Sampai 30 menit teman-teman Kita harus balik lagi Ke pelabuhan Jadi hari ini juga Kita bakalan pulang Ke Raja Ampat Untuk mau libur lebaran Dan videonya Nanti kalian lihat saja Di next video Karena kayaknya Kalau saya gabung semua Terlalu panjang So terima kasih buat kalian Semua yang sudah nonton video ini By the way So adeketemu Adek laki-laki satu Adek Mari dulu bilang halo Sini-sini Sini-sini Cepet-cepet Adek nama siapa? Nama Kristian Adek Kristian Jadi Tivi punya Apa? Adekos 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 Tivi pun adekos Ah tetap ganteng Betul? Coba komen di bawah Oke so terima kasih Buat kalian semua Yang sudah nonton video ini Sudah ikuti Sudah punya perjalanan Semoga kalian suka dengan videonya Thank you Tivi Kita ketemu lagi di next video Bye-bye Bye-bye